Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mewarnai yang benar menggunakan aplikasi Beast Paint Egg Ya, video ini gue buat karena banyak dari kalian yang minta tutorialnya Dan ada juga dari kalian yang menyarankan untuk menggunakan suara saya Katanya biar lebih jelas Dan untuk kalian, terima kasih sekali untuk permintaan dan sarannya Dan terima kasih juga untuk kalian karena telah men-support channel ini Oke, tanpa besa-basi lagi, ayo kita langsung menuju ke tutorialnya Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kalian gunakan untuk mewarnai Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang paling umum saja yang sering digunakan dalam aplikasi ini Nah, semuanya Di sini saya sudah menyiapkan gambar untuk diwarnai Oke, semuanya jika kalian ingin mewarnai, kalian wajib tambah layer Untuk menambah layer, kalian bisa tap icon yang berbentuk tanda plus Plus yang paling atas Yang ini Kemudian kalian tap layer yang sudah kalian pilih tadi Kemudian geser ke bawah Kenapa harus digeser ke bawah? Karena itu akan mempermudah kalian untuk proses mewarnai Jika sudah kalian geser ke bawah, kalian tinggal keluar dari menu layar tersebut Setelah itu, kalian masuk ke menu warna Kemudian kalian pilih warna yang kalian suka Di sini saya akan mewarnai kulit Jadi saya akan menggunakan warna kulit Warna kulit biasanya terletak di bagian bawah barisan dari warna biru Jika kalian ingin warna kulit yang lain Kalian bisa pilih warna orange Kemudian kalian bisa sesuaikan warnanya Dengan menggeser ke bagian yang sedikit pudar ke warna yang mendekati putih Kemudian kalian keluar dari menu warna Dan tinggal diwarnai Untuk mewarnai, kalian bisa tap icon yang berbentuk gambar kuas Kemudian kalian bisa tap icon yang bertuliskan ember cat Dan kemudian kalian tinggal warnai bagian-bagian yang merupakan warna kulit Seperti wajah atau leher Warnai semuanya, jangan sampai ada yang terlewat Sekedar saran, jika menggunakan fitur ini Lineart kalian jangan sampai terputus Jangan sampai terputus seperti ini Atau nanti warnanya akan menyebar Jadi seperti ini Jadi kurang bagus nantinya Setelah selesai mewarnai semuanya Kalian kembali masuk ke menu layar Kemudian kalian tambah layarnya lagi Kemudian kalian tekan layar yang baru saja kalian tambahkan Kemudian kalian tap icon pangkas Kemudian kalian masuk ke menu warna sekali lagi Dan geser sedikit ke bagian yang agak gelap Seperti ini Kemudian kalian keluar Dan ubah kembali fitur ember catnya ke fitur kuas Kemudian kalian pilih fitur kuasnya Gunakan fitur kuas yang bertuliskan deep pan halus Kemudian kalian keluar Dan kita warnai di bagian sini Untuk efek gelap terangnya Warnai sedikit demi sedikit Di bagian-bagian Yang kira-kiranya Tidak terkena cahaya Atau terkena Atau bayangan Seperti ini Lakukan seperti yang saya lakukan Jika kalian tidak ingin kesusahan Dalam mewarnai sebuah karakter anime Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sudah selesai Jika kalian kurang puas dengan warnanya Kalian bisa ubah warnanya dengan menggunakan fitur ubah warna Fiturnya berada di bagian fitur filter Kemudian kalian pilih yang bertuliskan ubah warna menggambar Dan kalian bisa ubah warnanya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini lebih bagus Jika sudah selesai Kalian bisa Tap tanda centang Nah sudah jadi bagian kulitnya Berikutnya Saya akan mewarnai bagian matanya Masih sama caranya Yaitu Kalian harus menambah layernya satu lagi Setiap kali jika kalian ingin mewarnai bagian yang berbeda Kita diusahakan untuk menambah layernya Supaya kalian tidak bingung Atau Untuk mempermudah kalian dalam mewarnai Untuk warnanya Disini Saya akan menggunakan warna ungu Warna ungu terang Pilih warna yang Warna ungu yang agak pudar Yang mendekati warna putih terlebih dahulu Kemudian kalian Gunakan fitur amber chart yang tadi Kemudian warnai bagian matanya Sudah selesai Kalian masuk ke menu layer sekali lagi Kemudian tambah satu layer sekali lagi Tekan layernya biar saja kalian tambah Kemudian pangkas Kemudian kalian keluar Masuk ke menu warna Pilih warna ungu Kemudian sesuaikan warnanya menjadi lebih Lebih gelap Seperti ini Kalian keluar Kemudian gunakan fitur amber chart yang tadi Jika sudah selesai Kemudian kalian ubah ke menu penghapus Kalian hapus bagian bawahnya Bagian bawah Kupil seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian kalian masuk ke menu warna sekali lagi Dan geser ke bagian warna yang lebih gelap Ubah 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 menjadi fitur kuas Kemudian kita warnai bagian atasnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini saja sudah cukup Tidak perlu yang ribet ribet Setelah itu kalian masuk ke menu warna sekali lagi Dan geser ke warna putih Kalian keluar Kemudian kita warnai efek berkaca-kaca Lakukan seperti yang saya lakukan Biar kalian tidak bingung Seperti ini Seperti ini saja sudah jadi Sudah bagus Setelah itu Kalian masuk ke menu layer Kemudian tambah satu layer sekali lagi Tidak usah dipangkas Kemudian kita warnai bagian pinggirnya Seperti ini Warnai dengan warna putih Seperti ini Kemudian kalian masuk ke menu warna dan geser ke bagian yang agak sedikit abu-abu Sedikit gelap Kemudian kalian warnai bagian yang sedikit ke atas Seperti ini Seperti ini contohnya Nah sudah jadi Dan sekarang saya akan mengwarnai bagian bagian bagiannya Disini saya akan menggunakan warna biru tua Untuk mengwarnai nya seperti biasa gunakan warna yang pudar Yang sedikit pudar saja Ya kira-kira segini Kemudian keluar Gunakan fitur ember cat tadi Kemudian kita tambah layarnya Satu kali lagi Kemudian kita warnai Seperti ini Setelah itu Kita masuk ke menu layer Tambah sekali lagi Tambah satu kali lagi layarnya Kemudian kita pangkas Kemudian kita keluar Kita ubah ke menu brush Atau menu kuas Kemudian kita arahkan Ke warna yang agak gelap Seperti ini Kemudian kita keluar Dan kita warnai bagian yang gelap Jika ingin warnai bagian gelap Jika ingin warnai bagian gelap Kalian harus menentukan dulu arah cahayanya Jika arah cahayanya dari sini Maka kalian warnai Maka kalian warnai Yang bagian sini adalah yang gelap Jika arah cahayanya dari kiri Maka bagian kanan yang gelap Jika arah cahayanya dari kanan Maka area kiri yang gelap Di sini saya akan gunakan Area kiri yang terkena cahaya Jadi area kanan akan lebih gelap Saya kasih contoh Terima kasih 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 Jika sudah seperti ini Gunakan fitur amber chart yang tadi Kemudian kita warnai sekali lagi Seperti ini Ini yang saya maksudkan Yang karena ini ada di pinggir Jadi saya biarkan warnanya kudar Karena akan terkena cahaya Sementara yang bagian Tengah Saya buat lebih gelap Karena tidak terkena cahaya Ini kurang ya Langsung aja Nah Seperti ini Kemudian kalian masuk ke menu Layar sekali lagi Dan tambah layarnya satu kali lagi Kalian pangkas Kemudian kalian kembali Kemudian kalian pilih warnanya Yang lebih kudar lagi Mendekati putih Seperti ini Untuk membuat efek terang Kemudian kalian keluar Kemudian ubah Fitur amber chart tadi Ke fitur kuas Kita pilih brushnya Yang deep pan halus Yang ini Dipan halus Tepatnya berada di Pojok kanan atas Jika sudah dipilih Kita warnai bagian Yang paling pinggir Dari baju Sesuaikan juga Ukuran dari brushnya Seperti ini Ya lakukan saja Seperti yang saya lakukan seperti ini Kalian harus bisa membayangkan Bayangkan Mana yang sekiranya terkena cahaya Ya Warnai Saja sesuka hati kalian Jangan takut salah Karena itu karya kalian sendiri bukan karya orang lain Dan kalian juga tidak disuruh Jadi tidak apa-apa kalau Karya kalian kurang begitu bagus Yang penting Senang saja dulu Nanti lama kelamaan juga akan terbiasa Ada yang kelewatan guys Kalian jika ingin Mengganti warna Jika warna sudah ada Kalian bisa menggunakan Fitur tekan dan tahan Seperti ini bagian warna yang kalian inginkan Nanti akan berubah sendiri warnanya Oke lanjut Ke warna yang putih Ya sekiranya seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Karya halnya sesuka hati kalian seperti ini Yang ini juga gunakan imajinasi kalian dan kalian berkira-kira-kira sendiri bagaimana yang paling bagus nah seperti ini saja sudah selesai ya sudah selesai gini aja kemudian kita warna idasi nya dengan menggunakan warna merah kalau warna merah ini saya menggunakan karena ini berada di area gelap jadi saya menggunakan warna yang langsung merah dan jika kalian mewarnai baju juga sama jika bagian baju yang berbeda kalian gunakan layar yang kalian tambah maaf kalian tambah layar satu lagi supaya nanti jika dihapus tidak berantakan oke selesai tambah layar lagi kemudian pangkas masuk ke menu warna buat menjadi lebih merah ubah ke fitur kuas sepertinya kurang gelap ya ya tidak apalah nanti bisa diubah warnanya warnai bagian-bagian yang menurut kalian gelap ini sebagian besar dari kalian mungkin sudah tahu lah maksud saya ya selamat menikmati 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 setiap keluarga Oke, yang warna hitam ini saya kurang puas Jadi saya akan ubah warnanya Agak sedikit merah Seperti ini Oke, dicintang Enaknya Di hibis penyek itu begini Bisa diubah warnanya sesuka hati Jika kita salah mewarnai Oke, selesai Sekarang tinggal warnain bagian rocknya Enaknya diwarnai apa ya Kita warnai merah lagi aja Banyakan warna merah Mungkin dominan viru Oke, sudah jadi Tambah layarnya lagi Pangkas Kemudian arahkan ke bagian yang agak gelap Kemudian ubah brushnya ke brush yang halus Itu airbrush normal Seperti ini sudah bagus Tambah layarnya satu kali lagi Kemudian kita pangkas Dan kemudian kita arahkan ke bagian yang lebih gelap lagi Sedikit lebih gelap Gak usah banyak-banyak Kemudian kita pilih brushnya Yang brush defense halus Kemudian kita warnai Bagian-bagian yang sekiranya gelap Seperti ini Terima kasih telah menonton! Apa yang kurang? Sekian ini kurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tinggal warnai bagian putih Tinggal urus bagian putihnya saja Terima kasih telah menonton! 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 menu layar kemudian kita tambah layarnya satu kali lagi kemudian kita pilih layar yang baru saja kita tambahkan kita keluar kemudian kita masuk ke menu warna disini enaknya dikasih warna apa ya kasih warna biru muda aja biru muda biar kesannya lebih halus atau lebih ramah gitu atau lebih feminim gunakan fitur ambil cat kemudian kita warnai seperti biasa geser ke bagian yang agak gelap tapi untuk variasi warna saya gunakan warna yang ini nggak jadi kelihatan jelek nanti nggak padu sama warnanya bagian belakang rambut ini gunakan warna yang lebih gelap jangan gunakan warna yang lebih terang kita sudah selesai kita tambah layarnya satu kali lagi kita pangkas kemudian kita ubah ke menu kuas dan kita warnai bagian ok maaf kita warnai bagian yang gelap untuk efek gelap terangnya jika ingin cepat gunakan aja cara seperti ini guys seperti yang saya lakukan ini ini tergolong lebih cepat mewarnainya nah seperti ini ya 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 agak sedikit macet-macet ini mungkin karena terlalu banyak layer jika terlalu banyak layer di beastpnx ya kayak gini agak sedikit macet atau biasanya orang bilang lag atau stuck gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jika udah macet-macet kayak gini untuk mutasinya ya kalian bisa gabungkan layer atau mengurangi layarnya jika kalian ingin menggabungkan layer jika layarnya dipangkas seperti ini mulailah dari yang dipangkas terlebih dahulu seperti ini ya biar hasilnya sempurna jika tidak nanti ada warna yang tidak normal kita gabungkan semuanya terlebih dahulu masih seperti ini ya tambah menu yang satu kali lagi menu layarnya kemudian kita pangkas keluar dan kita beralih ke warna putih dan kita warnai bagian yang terkena cahaya dan kita warnai bagian yang terkena cahaya kita gures-gures saja atau arsir saja disini untuk membuat efek rambut yang berkilau dalam cahaya selamat menikmati 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 jadi guys lebih bagus yang kayak gini dan saran saya guna lineart nya kita lineart nya kita ubah warnanya kita gunakan warna ini untuk lineart bagian kulit gunakan warna untuk bagian yang mendekati kulit gunakan warna yang seperti ini ya untuk variasi aja kalian gak warnai juga gak apa-apa rambut nya masih cium kelewatan oke 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 selamat menikmati seperti ini guys seperti ini juga sudah bagus nah sudah selesai kita sudah selesai mewarnainya full sekarang tinggal pengefekannya untuk pengefek kalian gabungkan terlebih dahulu semua layer nah jika sudah rata semua seperti ini dan gak ada yang dipangkas kalian gabung disarankan dari layer yang paling atas terlebih dahulu seperti ini seperti ini kemudian kalian tekan tanda panah yang mengarah ke bawah di atas fitur hapus layer nanti secara otomatis akan tergabung sendiri seperti ini seperti ini untuk pengefeknya kalian bisa tambah layer satu kali lagi kemudian kalian pangkas kemudian kalian masuk ke menu warna lalu pilih warna hitam kalian keluar kemudian kalian block semuanya menjadi warna hitam seperti ini kemudian kita geser ke arah yang lebih kita atur ketebalannya atau ke transparannya agak sedikit transparan seperti ini nah jika sudah selesai kalian tambah layar layer satu kali lagi kemudian kalian pangkas kemudian masuk ke menu warna dan masuk ke bagian warna oran kemudian kalian arahkan ke yang agak hitam atau bagian oran yang paling gelap yang sedikit gelap seperti ini yaitu seperti warna coklat kemudian kalian block semuanya seperti tadi kemudian kalian tab yang bertuliskan normal tersebut kemudian kalian scroll ke bawah dan pilih pilih ke bagian kontras dan tab tulisan yang tab tulisan bamparan nanti akan jadi seperti ini kemudian kita sesuaikan kontrasnya seperti ini guys perbedaannya terlihat jika tidak ada warna hitam maka akan jadi seperti ini jika ada warna hitam maka akan jadi lebih gelap seperti ini kemudian kalian masuk ke menu hapus gunakan airbrush normal untuk menu penghapus kemudian kalian hapus bagian atas ke bagian-bagian yang ada warna putihnya nah kira-kira seperti ini untuk pengefekannya seperti ini kemudian kalian tambah layar satu kali lagi pilih warna putih kemudian gunakan dipen halus kemudian kalian warnai bagiannya di sini seperti ini gunakan stabilizer kemudian setel ke metode setelah supaya lancip dipennya untuk mencinta itu mencinta yang seharian ini menggunakan membencian lalu warnai bagian ini sekiranya terkena pantulan cahaya seperti ini oke kesini dah jadi terlalu terang kita buat agak sedikit puder udah cukup dan jika ingin membuat efek berlike kalian gunakan airbrush normal selamat menikmati kemudian kalian tap-tap aja bagian tingginya seperti ini nanti udah jadi backlight seperti inilah tutorial backlight oke semuanya cukup sekian tutorial dari saya cara mewarnai yang benar menggunakan aplikasi peacebind egg silahkan dicoba dan ikuti langkah-langkah saya yang tadi supaya tidak kebingungan atau supaya kalian bisa lebih mudah dalam mewarnai dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata saya kurang jelas karena saya belum terbiasa presentasi ya jadi maklumin lah dan saya juga minta maaf kalau jarak upload video saya itu sangat lama dan tidak menentu karena saya sendiri juga bikin satu video itu juga cukup lama dan entah berapa entah udah berapa banyak video yang saya buat gagal dan kurang bagus dan akhirnya saya hapus dan untuk itu terima kasih sudah support channel ini dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis jangan lupa like video ini jika kalian suka subscribe channel ini ya seperti kata youtuber lain itu gratis gak bayar oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati